Kasus IKTP ini diinvestigasi secara lebih menyeluruh dan karena ini DPR juga menjadi korban lah ya yang kemudian disebut namanya begitu banyak ini perlu juga bersikap fair terbuka di hadapan masyarakat agar masyarakat tahu betulkah ada pesta-pesta pembagian uang yang menghabiskan hampir atau lebih dari 50% dari total jumlah proyek karena itu saya kemarin juga sudah bicara kepada Presiden nanti juga jam 11 ketemu Presiden saya juga mau bicara lagi saya minta supaya pemerintah mendorong dan mendukung penggunaan hak angket bagi anggota DPR untuk menyelidiki kasus ini karena toh ini kan tidak terkait dengan pemerintahan yang sekarang tapi terkait pemerintahan yang lalu oleh sebab itu saya akan meminta Pak Jokowi supaya istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket itu supaya ada banyak kejelasan yang bisa kita temukan pertama tentang permainan tender kedua tentang perencanaan anggaran atau pertama tentang perencanaan anggaran yang kedua tentang permainan tender dan kongkali-kongkong-kongkong yang mungkin muncul dalam pengadaan barang dan biasa terkait itu di awal ya setelah membaca beberapa dokumen termasuk dakwaan KPK ya laporan tiga kali dari BPK ya 2012-2013 dan Juli 2014 saya baca kemudian juga membaca keterangan-keterangan dari mereka yang mengerti kasus ini ada indikasi dalam kasus ini adanya konflik kepentingan antara Agus Raharjo sebagai mantan ketua lembaga penggajian pengadaan barang dan biasa dengan kementerian dalam negeri ya dan dalam hal ini kepentingan Agus Raharjo sangat nampak karena setelah audit BPK menyatakan kasus ini bersih tetapi begitu Agus Raharjo menjadi ketua KPK lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi gitu sementara dalam keterangan yang kita dengar dari banyak pihak juga Agus Raharjo punya kepentingan terhadap pengusaha dan Agus Raharjo termasuk membawa pengusaha ketemu mantan Mendagri Gamawan Fauzi oleh sebab itu untuk menghindari konflik kepentingan saya meminta saudara Agus Raharjo mengundurkan diri jadi ketua KPK sebab kalau dibiarkan posisi dia sebagai mantan lembaga ketua lembaga penggajian barang dan jasa ya dan ketua KPK sekarang ada konflik kepentingan maka kasus ini bisa menyimpang jadi sebaiknya dia mengundurkan diri karena konflik kepentingannya langsung dia tahu kasus ini dia terlibat dalam kasus ini bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu adalah konsorsium BUMN nah jadi saya kira itu harus clear dan saya menghimbau karena saya dengar hari ini juga mulai beredar usulan agar kasus ini diinvestigasi dan besok kita mulai masa sidang hari rebuh mudah-mudahan anggota bisa menyepakati investigasi yang menyeluruh sub-skandal ini bisa lebih besar dari skandal Bang Senduri karena pengaturan permainan yang luar biasa tapi di luar pengaturan permainan itu adalah adanya keterlibatan para pejabat di dalam mengatur permainan dari awal tetapi juga ada juga pejabat yang bisa-bisa kita temukan mengalihkan status daripada permainan-permainan ini dengan maksud yang kita tidak tahu sehingga IKTP yang harusnya selesai 2012 Desember tidak bisa dipakai untuk pemilu 2014 bahkan sekarang saya tidak tahu apakah sudah siap dipakai untuk pemilu 2019 dalam kasus DKI saja tidak kelihatan IKTP itu bisa dipakai jadi memang ada pihak juga yang berkepentingan IKTP ini tidak berjalan dengan baik nah oleh sebab itu untuk membedah ini semua harusnya rakyat itu mendukung sekarang penggunaan satu pisau yang diberikan oleh konstitusi kepada DPR untuk betul-betul membedah ini saya belum tahu kan belum beredar naskahnya belum beredar sampai belasan orang mungkin yang ada yang menghubungi Pak Karya kita lihat besok ya kalau yang SMS banyak ya saya kira belasan yang mengontak saya Pak, terkait yang tadi Pak permintaan untuk mengundurkan diri Pak Agus Harjo itu saya kira sudah koordinasi dengan Komisi 3 karena Komisi 3 itu yang mempunyai proper tes KPK nah ini bukan soal fitur proper ini soal etika saja Saudara Agus mengerti kasus ini dari awal ya kan dan problemnya juga dia terlibat ya dalam mengawasi kasus ini gitu loh dan yang lebih serem lagi karena dia terlibat melakukan lobby terhadap satu konsursium BWM ya kan ya itu kan sudah konflik of interest gitu loh karena itu sebelum ini mengalir menjadi konflik of interest lanjutan ya saya kira dia harus mengundurkan diri dulu gitu loh biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi nah sebelum mengundurkan diri apakah perlu dinonaktifkan dengan kode etik yang dilakukan oleh KPK terhadap Agus? sebenarnya tingkat etika tertingginya kan kalau dia mau mengundurkan diri gitu loh kalau dia mau mengundurkan diri itu etika paling tinggi ya selanjutnya kalau apa namanya KPK mau membentuk komite etik silahkan tapi yang jelas saudara Agus terlibat dalam kasus ini artinya dengan apa yang diantara sampai saat ini kan KPK belum mengundurkan 14 nama kemudian siapa saja ya itu juga diantaranya artinya disitulah kepentingan konflik of interest dari Agus sehingga dia tidak banyak konflik of interest ini karena yang masuk dalam dakwaan itu ya setelah karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk jadi dakwaan itu tendensius sebetulnya untuk kepentingan orang-orang tertentu untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu ada orang penting yang tidak nampak penting disitu ada orang tidak penting nampak penting disitu pengalian seperti ini sebetulnya mengingatkan saya juga dalam kasus Bang Senturi angketnya menemukan si ini, si ini, si ini melakukan rapat mengatur-ngatur dan sebagainya transfer tengah malam pencairan uang tengah malam tapi tiba-tiba yang jadi narapidananya Budi Mulia yang tidak disebut dalam kasus itu jadi aparat penegak hukum itu punya tendensi untuk membelokkan kasus karena itu kalau diinvestigasi secara menyeluruh oleh DPR nanti kemudian audit akhir bisa dilakukan oleh BPK atas permintaan DPR ya kan dalam tempuh dua bulan kita bisa membuka ini semua apa yang terjadi gitu loh kalau berani ayo kita main kita buka apakah pembelokan kasus yang dilakukan oleh Agus ini salah satu caranya adalah melakukan pelan perkhidmatan yang dipimpin oleh dia langsung? ya saya tidak tahu tapi pokoknya Agus dalam hal ini ada banyak konflik karena terjadi sangat penting di video dan seakan yang sangat penting di video sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.